Nah kita sudah ketahui bersama bahwa setelah kolompok Hamas menyerang Israel maka Israel balik menyerang Hamas di Palestina Korban berjatuhan kedua belah pihak baik korban jiwa korban harta Nah ini saya melihat bahwa tidak sedikit saudara kita mengkaitkan terkait agama Ini mengkaitkan dengan agama Di sini saya hanya bisa berbicara seperti apa yang disampaikan oleh Duta Besar Palestina Bahwa permasalahan di sana adalah permasalahan lahan Itu lahan punya Palestina Kemudian diduduki oleh Israel Katanya sih dibeli lah bagaimana caranya beli di situ lintas negara Kemudian Hamas yang di situ pujuan Palestina Mau merubuk kembali tanah itu Ini adalah permasalahan sengketa lahan Tapi ini selalu dikaitkan dengan agama Kalau ini dikaitkan agama Indonesia tidak masuk karena itu Indonesia masuk karena kedaulatan Sebuah negara Indonesia ingin Palestina merdeka Sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia Karena sampai hari ini Palestina belum merdeka Karena ada pendudukan Israel di situ Ya sepertilah kita negara kita dulu Setelah 1945 kita merdeka Kemudian datang agresi militer Belanda pertama Agresi militer Belanda kedua Kemudian terjadi pendudukan Nah disini rakyat Indonesia mengusir penjajah Nah kurang lebih seperti itu Kemudian negara-negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia Salah satunya adalah Palestina Karena bagaimanapun Di negara Israel disitu ada Muslim Ada Yahudi Ada Nasrani atau Kristen Begitupun di Palestina Begitupun di Palestina Yaitu disitu Muslim Ada Kristen ada Yahudi Nah permasalahan Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa adalah tetap milik Milik Islam Ya karena itu ada sejarahnya Itu Masjidil Aqsa Karena disitu Sudah ada Tempat agama ada Di Yerusalem itu kan Dalam sejarahnya Tiga agama disitu Dalam sejarahnya Dan disitu adalah tempatnya pusat Ya tempatnya kegiatan agama Saya kira yang di Yerusalem Dengan saling menghargai Saya kira seperti itu Tapi ini beda dengan pendudukan Kita berdoa kawan Semoga Israel dan Palestina bisa segera berdamai Tidak perlu lagi jatuh korban Dan Ya Palestina segera merdeka Kita doakan Yang bisa memberi bantuan Lewat makanan Dan sebagainya Bisa Disalurkan dengan Bantuan-bantuan yang ada Yang penting jangan sampai Salah sasaran bantuannya Ya sekali lagi kita doakan Saudara kita yang ada di Palestina Yang sekarang sedang diserang oleh Israel Semoga perang itu bisa segera berhenti Demikian kawan Pernyataan saya Baikkan videonya Terima kasih telah menonton